Kegigihannya membangun pelayanan doa pastinya tidak akan sia-sia. Karena wanita cantik ini sangat mengerti bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan ia pun memanfaatkan media untuk memperluas pelayanannya di dalam memberitakan Injil. Lydia Kristanto akan menjadi tamu sayang pada kali ini. Saya Glena Dumasari dalam program Woman Breakthrough, program inspiratif wanita Kristen Indonesia. Woman Breakthrough Woman Breakthrough bersama dengan Ibu Lydia Kristanto. Kok ianya banget nih? Apa kabar Ibu Lydia? Semuanya banget akhirnya kita berdua di TV. Siapa yang gak kenal Ibu Lydia Kristanto? Salah satu distributor dari live channel. Mengisi program di live channel yaitu generasi penerobos. Generasi penerobos. Generasi penerobos. Iya. Keren banget. Semangatnya luar biasa. Harus. Programnya cukup signifikan keberadaannya di rating kami. Baik, Ibu Lydia. Ibu Lydia kan sebagai pengisi acara di live channel ya. Membawa materi, memberikan materi generasi penerobos. Pada saat Ibu mencoba untuk mengemas program generasi penerobos ini, pasti Ibu menyadari bahwa media itu mempunyai peran yang sangat kuat di dalam pemberitaan Injil. Di dalam menyampaikan amanat aku. Bagaimana menurut Ibu? Sangat luar biasa menurut saya. Baru mengerti itu tentang yang Tuhan Yesus katakan. Maka kamu dapat melakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Ya. Waktu Yesus ada bersama dengan manusia di bumi. Beliau berjalan di tempat dimana berjalan. Disitulah dia berada ya. Tetapi setelah era rekudus pada zaman ini, bahwa ternyata Tuhan menyertai dan memberi kemampuan. Seperti yang dikatakan pada zaman Yesus bahwa kita dapat melakukan lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Melalui media. Jadi gak perlu jalan harus sampai ke luar negeri atau dari pulau ke pulau. Tapi melalui media ini, kita bisa menjangkau bersamaan. Ada di Manado, ada di Papua, ada di Kalimantan. Nah, itu ternyata luar biasa. Udah bisa nih kerja di laksana. Iya, 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 iya. Jadi, saya ngerti tentang apa yang Tuhan katakan hari ini. Bahwa ya, semakin pengetahuan makin bertambah-tambah menunjukkan tanda-tanda bahwa inilah waktu akhir zaman, Bu Klena. Menurut Ibu, hal yang paling konkret dalam satu program, dalam satu media itu yang paling penting itu apa, Bu? Kontennya kah? Atau mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya, yang paling penting adalah Injil harus diberitakan dan sampai pesannya bahwa Yesus adalah prioritas utama. Bahwa Yesus adalah sumber segalanya. Dan saya percaya ketika Yesus ditinggikan, maka ada banyak jiwa-jiwa yang akan dibenarkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Yesus harus ditinggikan. Ya, itu melalui program-program yang ada di dalam channel ini. Ketika Yesus ditinggikan, saya percaya ada zaman-zaman Tuhan secara pribadi kepada jiwa-jiwa dari berbagai daerah dan pelosong. Mereka terjamah karena ada Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang menjamah mereka. Begitu, Bu Klena. Sedap. Luar ya. Aduh, menarik banget. Saya kalau ketemu sama Ibu Lydia ini, Pak, nggak sabar pengen ngeluh banyak gitu. Pengen terima kasih banyak. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Betul, betul. Nah, pasti kreativitas dari tim produksinya, ya. Kayak tim dari Media Ibu, ya. Untuk membuat satu program generasi penerobos ini kan harus ada editornya yang hebat. Lalu kemudian ada tim scriptwriternya yang hebat. Terus ada produsernya yang bagus melid untuk program ini. Nah, tentu mereka harus dibekali dong, Bu. Dengan hal yang spiritual mereka harus lebih kuat. Gimana mau begini, Bu Klena? Khususnya kasus program kita, nih. Kita ini orang-orang awam yang sama sekali gak ngerti tentang hal yang seperti itu. Tentang syuting, tentang bagaimana cara di depan kamera. Gak ada. Kota didak, ya Bu, ya. Ya. Jadi gimana? Kembali Yesus. Kembali. Mengandalkan. Kita berteria sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kau lebih hebat dari segala sutradara. Engkau lebih dasyat dari segala produser. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan tidak akan mengetikkan tengah jalan. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan Yesus menjadi eksekutif produser. Nah, itu dia. Itu dia dasyatnya. Kalau Ibu Klena bilang hari ini program kita, ya gak keluar dari 30 program terbaik yang ada di program Live Channel. Dan saya tahu itu Tuhan Yesus banget. Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Jadi kita berteriak tubuhnya nama Tuhan Yesus. Bersemuat sama Tuhan. Tiba-tiba orang yang, ya ampun biasa, benda haram. Jadi produser. Ibu bicara teriak. Berteriak sama Tuhan. Artinya kita do something sama Tuhan. Saya sih membayangkannya Ibu adalah melipat tangan dan mendukung kepala. Itu berdoa. Doa. Doa itu nafas hidup. Itu dia. Doa itu yang menopang semua apa yang kita butuhkan. Seperti Ibu Sampai yang tadi. Doa mengubah sekali. Oke, boleh gak Ibu terangin tentang doa? Karena Ibu ini pendoa lo. Iya, betul. Saya mau mulai dari doa. Oke. Iya. Saya merasakan bahwa di dalam doa, itu tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Yes. Segala sesuatu bisa diubah sama Tuhan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika kita mulai dengan doa. Dan saya terlalu percaya tentang kekuatan doa. Dengan doa kita bisa lakukan banyak perkara-perkara besar. Dan banyak perkara-perkara yang ajaib. Dan itu saya yang mengalami banyak problem. Dan ternyata doa itu juga yang membuat kita tidak jatuh. Oke. Ada banyak tantangan, ada banyak poncangan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan kembali beri kekuatan. Kalau saya bilang begini, ikut Tuhan itu kayak punya seribu satu nyawa. Iya kan? Tahu gak cerita tentang Tom and Jerry? Banyak bukan sih ya? Itu biar kesukaan semua si kecil. Kelindes mobil, bangun lagi. Bener? Gublak dari lantai, dari lantai yang tinggi, gublak, gepeng. Udah gepeng loh padahal. Kejepit pintu, gepeng. Ting-ting-ting, jalan-jalan lagi. Itu maksudnya. Bersama Tuhan kayak begitu tuh, Bu Gaina. Iya. Gak ada matinya. Tapi kekuatannya dido. Itu dia kunci. Jadi, saya buat grup keluarga. Nah, setiap hari, pagi hari, saya kasih ayat buat mereka. Bacaan hari ini, kata kuncinya, pertanyaannya. Mereka harus bilang, yes kalau sudah membaca. Begitu. Bacaan hari ini, kata kuncinya, pertanyaannya. Seberapa penting sih arti doa untuk seorang ibu Lydia? Doa, segalanya. Kalau orang bilang benar juga tuh, doa itu nafas. Nafasnya orang percaya. Jadi, kalau kita gak berdoa, gak bernafas alias mati. Makanya jadi iya penting, penting banget memulai segala sesuatu dengan doa. Jadi, ya puji Tuhan sih, sekian belas tahun. Itu saya lakukan. Setiap bangun pagi hari, saya langsung pergi jemput-jemput mereka yang mau berdoa untuk bawa ke rumah doa pagi di gereja. Wow, keren banget sih. Setiap hari. Dan saya merasa bahwa itu kekuatan saya. Saya yakin, kalau saya tidak berdoa, saya gak akan jadi... Kayak ada yang kurang satu hari gak berdoa. Benar banget. Karena kita tahu itu nafas hidup, itu adalah satu-satunya cara kita bisa bersentuhan sama pencipta. Ibaratnya berkomunikasi. Charger. Charger, kekuatan kita. Betul. Kalau handphone, itu baterai mati. Gak bisa kontak lagi gitu kan. Kelimpungan ya. Kita gak kelimpungan ya, kalau kita gak berdoa. Itu loh, masalahnya tuh, banyak orang begitu. Begitu baterai tinggal satu strip, udah rampnya berdiri. Kok cari charger. Mana-mana-mana, seakan-akan mau mati hidupnya. Tapi, begitu gak doa semalam, antengahnya. Iya, sedih ya. Sedih ya, ngeliat banyak orang yang seperti itu. Ada Yesus itu yang hidup. Tuhan yang hidupnya. Bicara tadi ibu menjemput orang-orang tadi ya bu ya. Ibu ada doa bersama dengan ibu? Ada. Wow, doa bersama setiap hari. Senin sampai saat. Berapa orang yang ibu dibatkan? Ada sekitar 25 orang begitu. Kenapa ibu lakukan itu? Dan apa sih makna doa bersama buat ibu? Saya percaya setiap pagi Tuhan mempriprese segala sesuatunya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk memutus malaikatnya. Yang dikatakan Mas Murtiga Empat Etelapan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan dan meluputkannya. Saya percaya setiap pagi hari ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan sudah siapin tuh malaikat jagain kita. Lindungin kita. Tuhan sudah persiapkan berkat-berkatnya kita. Tuhan siapkan juga pertolongan. Demi pertolongan. Pemeliharaan, perlindungan, penjagaan. Itu semua. Setiap pagi hari Tuhan mempersiapkannya untuk kita. Begitu. Seperti kita makan begitu. Pagi-pagi sudah menyiapkan segala sesuatu kan. Betul. Tidak ada begitu yang juga saya percaya Tuhan melakukannya buat kita. Betul. Dan pada saat kita membuka mata. Biasanya orang langsung ingat, oh ya ada meeting hari ini penting dengan orang yang... Banyak orang begitu ya. Atau, aduh masih ketemu si A, si B, dan lain sebagainya. Atau hari ini saya mesti masak ini dan itu. Lupa bahwa pada saat buka mata itu seharusnya... Ada orang yang buka mata, enggak bisa kelihatan gelap. Buta. Iya. Iya. Ada orang, eh enggak bisa bangun. Lumpur sebelah. Ngeri kan? Ngeri, ngeri banget. Iya. Dan dia dalam keadaan sikap yang belum berdoa. Betul, nah itu dia. Makanya penting banget kita memulai hari dengan doa. Jadi saya tuh kalau pagi tahu enggak kagetnya Bu Glena. Kan aku pasang ya, semua ada tiga alarm maker sayang. Oh ya? Ada dua handphone saya bunyikan. Jadi kalau bunyi bersamaan tuh jam tidak terapet. Saya lompat dari tempat tidur, ngapain? Saya cuci muka, sikat gigi, siapkan diri untuk pergi jemput-jemput. Dan pergi ke rumah dua pagi itu aja. Dan semangat itu semua anggota-anggotanya ya. Iya. Oke. Nah sekarang bicara menjemput orang-orang untuk berdoa bersama di gereja ya Bu ya. Artinya Ibu punya pelayanan di dalam doa ini ya Bu ya. Bolehkah disampaikan kepada pemirsa Love Channel pelayanan Ibu. Lydia ini apa saja sih untuk pelayanan doa ini? Ada berapa tempat yang Ibu buat saat ini? Saya memulai dengan doa, ya itu tadi doa pagi. Oke. Lalu ditambahkan dengan doa puasa. Saya senang bergerak di Oikumeni. Jadi artinya kita interdenominasi gereja ya. Oke. Jadi bukan hanya bicara tentang gereja. Oke. Ini udah saya enggak. Tapi saya senang untuk saya berada di lingkungan berbagai denominasi gereja. Oke. Yang penting Injil harus diberitakan. Jadi pelayanan ini terdiri dari beberapa denominasi gereja? Betul. Wow. Kita dari berbagai gereja. Ya. Jadi baik di doa pagi maupun di doa puasa ataupun persekutuan doa. Mulainya sih dari persekutuan doa orang tua murid Bu Glenna. Oke. Jadi aku anaknya 6. Nah anak 6 itu. 6. Setengah lusin. Iya setengah lusin saja. Nah dengan anak 6 dulu saya juga bingung kenapa anak saya disekolahkan di tempat yang enggak sama. Kenapa enggak dijadiin satu ya. Iya. Antara jemputnya gampang gitu kan. Setelah didapetin sekolah ini sekolah ini. Baru saya engel gitu kan. Kenapa saya enggak jadi satu gitu kan. Oke. Tapi hari ini saya ngerti. Ternyata di setiap sekolah di mana anak saya berada. Di situ Tuhan percayakan saya untuk membuka persekutuan doa orang tua murid. Wow. Iya. Jadi persekutuan doa itu dimulai dari orang tua murid. Betul. Punya tantangan enggak Bu? Iya uu. Uu. Ya mulai pertamanya begini sebagai orang tua yang nungguin anaknya sekolah ya. Itu bete banget. Nunggu duduk diem. Paling ngobrol jajan sana jajan sini. Ngeliat ke mall sana lihat mall sini. Begitu. Diki perbandingan antar mall. Iya. Jadi akhirnya saya bilang aduh ini kayaknya ada yang salah nih. Nggak benar nih begini nih. Nah saya memang waktu itu dalam kasih yang mula-mula. Tuhan lawat saya waktu itu ketika anak saya waktu itu dua masih kecil-kecil. Nah akhirnya saya mulai ajak nih beberapa teman-beberapa teman ada 14 orang lah. Dan kebetulan ada teman rumahnya dekat sekolah itu. Dan rumahnya bisa dipakai untuk ibadah. Dan akhirnya 14 orang kumpul dalam ibadah di sana. Nah tapi ada pergantian jam-jam-jam sekolah nih Ibu Glenda. Tiba-tiba. Menyesuaikan dong. Jadi dari 14 orang tinggal 2 orang yang datang. Oh nangis saya. Sampai di rumah. Apa-apa nih Tuhan. Nangis saya bilang ini Tuhan. Katanya Tuhan mau cari penuai. Aku mau jadi penuai tapi mana yang ditubah. Saya bilang gitu kan. Eh Tuhan ngomong begini. Sebagaimana sekolah. Bukan guru yang pusing memikirkan berapa jumlah murid. Tapi pemilik sekolah. Demikian juga kamu kata Tuhan. Bukan kamu yang pusing berapa jumlah murid. Berapa jumlah orang yang kamu bisa tuai. Tapi itu urusan aku. Urusanmu ajar mereka. Beritakan. Biar cuma dua. Saya bilang oke Tuhan. Saya barkit lagi. Itu kekuatan doa yang saya bilang Bu Glenda. Ya. Membuat saya gak bisa mundur. Karena Tuhan selalu berbicara. Ketika saya menghadapi masalah. Saya berdoa. Tuhan bicara. Dan saya bangkit lagi. Maju lagi. Begitu. Gak pernah mundur. Ya. Seperti Toma yang jari tadi. Ya. Matis 26.41 bilang begini. Berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Supaya kau tidak jatuh dalam percobaan. Ternyata benar. Benar banget. Betul. Dengan doa membuat saya. Gak bisa. Ya itu tadi. Tetap bisa bangkit. Dan bangkit. Dan bangkit lagi. Tidak jatuh dalam percobaan. Menarik sekali. Karena kalau kita berdoa. Tentunya kita akan dikuatkan dari percobaan itu. Sehingga kita merasakan percobaan itu. Karena kita punya kekuatan. Sehingga menikmati percobaan itu. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan doa. Nafas itu tidak ada. Pada saat percobaan itu datang. Maka yang ada kita lemah dan menikmati percobaan itu. Ya. Betul. Akhirnya apa? Bersungut. Gak bisa bangkit. Gak bisa bangkit. Jadilah Toma yang jari yang gepeng. Gak bisa bangkit. Menarik sekali. Bu. Jadi sekarang itu pelayanannya ada empat tempat ya Bu. Ya. Jadi ada persekutuan doa orang tua murid. Itu di daerah Galaksi. Dulu anak saya daerah situ. Ada lagi daerah Kemang Pratama. Anak saya juga ada di situ waktu itu. Dan juga ada di BPK Penabur Cipinang. Oh. Orang tua murid di sana. Di sana. Dan ada satu lagi di Taman Bugenfield. Tapi itu bukan persekutuan doa orang tua murid sih. Memang ada persekutuan doa. Dan semua masih berjalan. Masih. Apakah dari gereja terlibat juga Bu? Saya kadang libatkan full timer untuk main gitar. Oke. Nanti kalau butuh apa-apa bilang saya. Tol. Senang banget kalau yang masuk ke persekutuan doa. Bu semua itu ya lahir dari basic. Segala sesuatu itu lahir dari basic. Dari hal yang mendasar ya. Dan tentunya dalam kehidupan seorang Ibu Lydia yang paling mendasar adalah keluarga. Karena disitulah awal mula Ibu mempraktekkan diri sebagai insannya Tuhan. Bagaimana mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan yang diimpartasikan kepada orang terdekat yaitu keluarga. Dan pasti tentunya Ibu punya mesbah keluarga. Ibu dengan Bapak atau Bapak sebagai dombalas. Ibu dengan tengah lusin anak yang luar biasa. Bisa diciptakan Bu mesbah keluarga di rumah. Jadi anak-anak dari kecil saya biasakan mereka setiap hari untuk kumpul sama-sama. Ya kita bahas firman Tuhan. Oke. Dan setelah saya itu tumpang tangan mereka satu-satu mereka ngeriung begitu. Oh gitu? Ya tumpang tangan satu-satu didoakan begitu. Nah baru selesai jadi kita baca. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita sharing. Dan didoakan oleh suami saya begitu. Wow menarik sekali. Cuma kalau udah besar begini agak sudah nih. Waktu mereka soalnya ya. Nah begitu. Ada yang kos di Jakarta. Ada yang sudah menikah. Nah yang lain-lain. Ada aktivitas. Ada PR. Ada tugas. Jadi cara ini gimana? Saya pakai media. Itu WA, WA, WA. Apa namanya? WA. WhatsApp, WhatsApp. Video call? Nah enggak. Oh enggak. Jadi saya buat grup keluarga. Nah setiap hari pagi hari saya kasih ayat buat mereka. Bacaan hari ini. Kata kuncinya, pertanyaannya. Mereka harus bilang yes kalau sudah membaca. Begitu. Jadi saya cater. Tapi memang ada rewardnya juga sih. Apa itu? Sebulan. Kalau yang membaca paling cepat dan membaca tiap hari. Ada berkatnya dikirim. Biasanya kan kalau reward itu ada rewardnya mereka semangat ya. Jadi begitu tuh caranya. Saya kekulih semua tuh. Enam anak. Semua suruh baca. Kalau enggak bilang yes. Saya bilang, hei mana Rian yes-nya. Kamu belum baca ya hari ini ya. Gitu. Nah mereka jujur kalau bilang yes berarti sudah benar-benar baca. Iya. Kadang-kadang begini juga nyontek. Oh. Dekopi pasti sama punya adiknya. Tinggal kakaknya. Tinggal. Hei Rian nyontek ya. Enggak boleh begini gitu kan. Nah jadi ya begitulah ada lucu-lucunya. Tapi saya pikir media itu bagus juga dipakai ya untuk misbah keluarga ya. Seperti itu. Nah itu sih yang saya lakukan sekarang. Supaya tiap hari ke monitor mereka. Tapi hari ini saya tahu. Saya jauh lebih bangga lagi. Karena saya tahu kepada siapa. Saya bekerja. Saya bekerja kepada raja segala raja. Kau ngelomberat ya tersegal. Kau ngelomberat. Dan saya melihat. Dan saya tidak kecewet. Kita ini kan sekarang ada di program Woman Breakthrough. Yaitu membuat wanita-wanita yang membuat robosan gitu ya. Yang bangkit. Yang kayak si Jerry kalau kejepit. Dia bangun lagi. Nah sama nih programnya sama ibu punya ya. Generasi penerobos. Bahkan ibu lebih global ya. Lebih menyeluruh sasarannya, targetnya. Nah yang pingin banget saya tahu itu adalah. Terobosan yang signifikan. Seperti apa sih yang ibu akan lakukan. Di tengah dunia yang semakin tidak benar begini loh bu. Yang semakin tidak beres dan tidak menentu. Gimana bu? Ini pas banget karena saya berjenak di banyak kaum wanita. Jadi orang tua murid itu hampir sebagian besar itu ibu-ibu. Jadi mereka kumpul. Nah yang saya bagikan dan dipataskan buat mereka adalah. Terobosan-terobosan dimana mereka tidak boleh berhenti cari Tuhan. Tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Tidak boleh berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Atau lakukan firma Tuhan atau lakukan kebaikan. Karena apapun. Makanya kita punya slogan begini ibu. Nah generasi penerobos pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat. Karena apa yang didengar. Karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai dari sini. Itu yang mau diimpartasikan. Tidak kena lelah. Tidak takut dengan apapun. Dan mereka tidak bisa bilang apa-apa karena anak saya 6. Di antara mereka sebagian besar tidak ada yang punya anak lebih dari 6. Jadi mereka tidak berani alasan cara anak. Saya cuma 3 bu. Jadi tidak ada alasan mereka. Bu, sorry bu anak tidak ada. Karena saya terobos. Anak 6 tidak ada penduduk. Anak 6 masih bisa eksis. Iya. Gitu ya. Betul. Betul. Nah sekarang kalau misalnya mereka menghadapi masalah bu. Kan banyak tantangan nih. Kita bicara di jemaat ibu yang tadi sama ibu. Mungkin seperti bulan tadi. Tidak mengenal anak 3, 2, 1. Tapi dalam keadaan mereka lagi down. Menghadapi tantangan, masalah yang begitu berat. Sehingga mereka kendor nih. Mulai hilang-hilang. Hilang dari dua bersama. Hilang dari gereja. Itu bagaimana ibu meng-encourage mereka. Nah kita punya satu slogan juga. Jangan pernah mengundurkan diri. Sebab mengundurkan diri binasa. Dikatakan di dalam Ibrani ke-10 ayat 39. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi artinya saya mau katakan sama mereka. Mengundurkan diri mulai dari angka 1. Iblis, tujuan iblis menggoda manusia cuma satu. Menjauhkan kita dari Tuhan. Dan menjauhkan kita dari Tuhan mulai dari angka 1. Kalau udah ada satu akan ada dua. Akan ada tiga dan sampai hilang. Nah itu yang saya katakan kepada mereka. Sehingga mereka ya ingat selalu slogan itu. Sehingga mereka gak berani memulai dengan angka 1. Karena terbukti ketika orang memulai dengan angka 1. Mengundurkan diri nanti akan ada dua. Makanya saya katakan juga dalam 1 Yohannes 2 ayat 18-19. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Begitu. Nah Tuhan bilang begitu. Sebab terbukti bahwa ternyata mereka gak sebab semua orang sungguh-sungguh. Jadi orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Hatinya gak bolos. Selalu ada bersama. Gitu. Udah kelihatan nih menerobos. Menerobos semua jemaat. Ia. Tetap keep on fire with Jesus. Harus. Harus. Keren-keren banget. Bu untuk ke depan pelayanan ibu kira-kira apa yang mau ibu lakukan? Ya saya cuma mau katakan bahwa saya tidak akan pernah mundur selama saya yang masih Tuhan percayakan ada di muka bumi ini. Ya. Saya akan terus memberitakan Injil. Saya akan terus memberitakan tentang kelasan Tuhan. Hancur hati kalau ngomong itu ya. Kalau udah bicara kebaikan Tuhan saya gak tangguh melihat. Oke. Karena saya punya banyak pengalaman tentang Tuhan. Oke. Saya melihat Tuhan ketika saya datang dan berdoa. Ketika saya berdoa saya selalu melihat jawaban dari setiap masalah yang saya hadapi. Oke. Nah itulah makanya saya mau katakan kepada semua para penonton program ini. Iya. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Oke. Tuhan katakan carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Dan Tuhan datang gak pernah berhidup yang biasa. Dia datang memberi hidup yang berkerintahan. Oke. Jadi mari tetap cari Tuhan. Tuhan dan syarat. Saya bangga sama Tuhan. Saya mau bilang gini. Iya. Kalau dulu saya bekerja. Di sebuah perusahaan konglomerat. Saya bangga. Ya lumayan. Dagi lumayan. Dibatang banyak. Tapi hari ini saya tahu. Saya jauh lebih bangga lagi. Karena saya tahu kepada siapa saya bekerja. Saya bekerja kepada raja segala raja konglomerat. Di atas segala konglomerat. Dan saya melihat. Dan saya tidak kecewa. Dari Agustus 97. Saya mengambil keputusan. Untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah kecewa. Menikuti Tuhan. Dan melayani Tuhan. Saya bangga. Tuhan. Saya bersyukur. Tepanggilan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya mau katakan kepada semua. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kau akan lihat keadaanmu yang lebih baik. Datanglah kepada Tuhan. Janjinya pasti. Kau akan diangkat menjadi kepala. Tidak menjadi ekor. Dan itu adalah kepastian. Tuhan. 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 Masuk satu langkah. Kita tidak sadar itu ya. Tapi itu yang membuat saya. Dan saya pikir pemirsa Laksana juga. Merasakan sesuatu kekuatan. Bahwa membuka celah iblis satu kali saja. Artinya membuka celah untuk seluruh hidupmu. Dinaungi oleh iblis itu. Nah ini yang sangat bahaya sekali. Betul. Terima kasih loh. Saya diberkati sekali loh. Ini demikian pulih dia. Iblis tidak perlu celah besar buku Runa. Dia hanya perlu celah sedikit saja. Untuk bisa menguatai hidup manusia. Jadi tutup segala celah. Dan kekuatan doa. Doa dan tidak pernah berpikir untuk berhenti. Itu saja. Berdoa dan tidak pernah berhenti. Untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetap konstan. Betul. Itu dia. Karena saya sadar. Satu kali saya kurangi. Maka saya sudah mengurangi kekuatan saya. Yang memberi kesempatan kepada iblis. Dikatakan Wahyu 12 ayat 12. Oke. Dikatakan. Ini ayat buat peminta ya. Iya. Oke. Semua para penonton program ini. Ya dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12. Iblis turun ke bumi dengan geram yang sangat dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi kalau hari ini saudara tidak dahsyat datang sama Tuhan. Saudara akan jadi permainan iblis. Betul. Ya. Kayak bola. Itu dilempar sana dilempar sini sampai akhirnya kita terhilang dan binasa adalah kepastian. Jadi oleh karena itu jangan pernah kurangi apa yang kau sudah lakukan buat Tuhan. Tetap berjuang. Tetap maju. Dan jangan pernah berpikir mundur. Iya. Betul. Saya teringat dengan kalimat-kalimat yang ibu sampaikan tadi saya teringat dengan satu pribadi yang luar biasa di Alkitab di perjanjian baru yaitu Rasul Paulus. Oh ya. Orang yang sangat membenci keberadaan keberadaan Yesus dan juga murid-muridnya bahkan dia ikut mau membunuh. Ya. Membunuh bahkan dia adalah ahli Taurat yang luar biasa. Tapi dalam sekejap dia bisa berbalik setelah melihat kebenaran di dalam Injil lalu dia lang berubah bahkan semakin militan. Dan prosesnya seperti yang ibu sampaikan tadi saya tidak melihat Paulus ada membuka kesempatan untuk dia jatuh atau membuat dia lemah. Nah itu membuat satu kekuatan sekali ya bu ya bahwa kita ini sebenarnya punya role model. Jadi kalau saya tangkap dari omongan ibu kalau ada orang yang mau jatuh atau mau mundur dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dia back off atau dia membiarkan dirinya untuk diam diri dulu sebenarnya itu bukan cara Paulus. Karena Paulus sudah membuktikan bahwa dia sanggup untuk melakukan terus keep on fire with Jesus dalam keadaan apapun. Ya benar ya bu ya. Betul. Bukan selalu sanggup tetapi dia punya Tuhan kota benteng selalu memberi kesanggupan buat dia. Satu kali lagi bu gelena boleh saya bersatu. Boleh dong. Ternyata itu adalah belenggu ketika saya satu hari merasa kecewa dengan sebuah orang. Saya gak apa artinya gak ada suka cita. Saya kecewa dengan suami, dengan anak, dengan full timer, dengan pengeja, semua orang. Dan saya ada di kamar doa saya. Saya gak pengen ngapa-ngapain. Saya kecewa banget. Dan tiba-tiba satu ayat firman. Ya saya 40 ayat 29. Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Saya tahu saya gak punya semangat. Dan apa yang saya lakukan hari itu. Saya harus kata kepada Tuhan. Bisa memberi semangat buat saya. Saya berutut. Dahi saya ke lantai. Saya bangun, saya dahi saya ke lantai. Saya berteriak. Tuhan beri semangat. Tuhan beri semangat. Tuhan beri semangat. Saya coba pikir gini. Kalau Tuhan gak kasih semangat sampai setiap pagi, dia pingsan-pingsan saya di sini. Dan ketika saya lakukan itu hampir kurang lebih 30. Tiba-tiba ada satu kekuatan yang membebaskan saya dari belenggu. Dan tiba-tiba yang perasaan tadi kecewa. Hilang. Wah dasyat. Damai sejahtera yang mampus segala kepikiran menguasai saya. Dan hal itu saya bebas dari belenggu. Yes. Itu dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Menarik sekali. Aku pengen banget ngomong yang banyak sama Ibu. Bahas apapun. Nanti kita habis dari tempat ini. Kita ngomong-ngomong lagi. Boleh. Tenang aja Bu Klenak. Mati banyak lagi. Sayang waktunya sudah habis. Ibu Lydia. Tentang sekali saya ketemu dengan Ibu Lydia. Ngomong banyak tentang Tuhan. Kapan-kapan kita bisa sering. Oh iya. Tetap on fire untuk program generasi penerbangan. Tentas sudah perjumpaan kita pada program Woman Break 2 kali ini. bersama dengan Ibu Lydia Kristanto yang sangat memberkati kita. Dan kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kita akan berjumpa kembali dalam program Woman Break 2. Program Inspiratif Wanita Kristian Indonesia. Terima kasih. Semoga berkati. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax